Halo, ketemu lagi dengan gue, Eman Figano. Pagi ini gue rencana mau ke Bogor. Gue mau bawa, pakai pespa rencananya. Cuman gue bingung kan mau pakai pespa yang mana ya. Akhirnya gue pakai pespa yang ini aja nih, eksklusif. Lama gak gue pakai ya, dari beli. Cuman gue review doang, terus gak gue pakai-pakai lagi. Gue kemarin beli dari Cibubur. Ini liat nih, ini berdebu banget. Berdebu banget tuh. Oh, debunya tebal banget ya. Debunya tuh. Emang bener-bener gak gue pakai. Nah, pas mau gue hidupin ternyata kagak bisa. Ternyata bensinnya kan gue kuras ya. Udah gue isi bensin, kagak hidup juga. Cek-cek karburator. Busi ganti. Langsung top chair lagi. Puji kontak nih, on-in. Cus. Top chair. Eksklusif buat. Gue siap-siap lagi, beres-beresin. Kita cus. Gue mau kasih tau nih. Kalau jalan itu biasanya gue bawanya. Apa aja sih yang gue bawa? Ini yang gue bawa sih. Cuman biasanya sih gue bawa ini aja ya. Ini pisa maggeper nih. Letterman. Biasanya sih ini cukup. Dia udah mewakili semua nih. Ada tang, ada segala macem. Ini semua disini. Cuman nih. Buat. Ini harganya cukup. Jihui ya harganya. Tapi kalian nih. Kalau mau jalan. Itu kudu siapin. Obeng plus. Obeng min. Sebenernya sih udah gue sebutin ya. Di video gue sebelumnya gitu. Cuman. Gak apa-apa. Ini. Sama tang. Tang. Kunci-kunci nih. Kunci palang tiga. Busi. Busi cadangan. Nih busi cadangan yang gue pake. Tadi baru jadi gak cadangan lagi. Sama kabel aja sebiji ya kan. In case. Jaga-jaga. Walaupun kita gak ngapa-ngapa. Siapa tau ketemu temen yang di jalan ngapa-ngapa. Jadi kita bisa. Walaupun kita mutin buru-buru gak bisa bantu. Kita bisa kasih. Bantu partnya gitu. Sama roli jangan lupa. Oli campur. Ini gak boleh merk ya. Oli. Oli di samping. Gue deh itu aja sih. Ini persiapan yang gue bawa. Perkunci-kunciannya. Ini biasa. Taruh di gombal. Digibuin. Selepetin. Selain bisa buat ngelap-ngelap. Juga biar gak. Gue cacok-cac di box. Tepanya. Ini gue taruh. Nih busi lagi. Saya harap. Tuh. Ada. Nih. Kalau ditaruh disini kan. Jadi aman. Posisinya gak. Kocok-cacok-cacok-cacok-cacok-cacok. Yang ini mah taruh di kaku nih. Oli. Yang ada ketinggalan. Sudah. Sampai ketemu lagi dengan gue di jalan. Halo teman-teman. Nih gue sekarang di mobil SPBU mobil. Di daerah Gunung Sindur ya Bang ya. Iya. Curug Gunung Sindur nih. Gue tadi was mau berangkat kan bensin kosong banget nih. Gue isi 2 liter. Sampai sini nih. Sudah mulai tiris. Jadi daripada gue antar di jalan. Pakai res. Jadi gue isi aja. Gue isi. Full tank. Itu. 6,51 liter. 7 literan lah ya kali ya. 7 liter. Totalnya. 59.000. 59.000. Pakai mobil nih. Slaternya berapa bang? Slaternya. 9.100 nih. Buat teman-teman. Kom bensin mobil. Adanya di kabupaten ya Bang ya. Oh udah terkembar sekarang Bang. Ini dia ngelak-ngelak apa-apa jawaban. Bang ya? Bang Dio. Bang Dio. Bang Dio, saya Iman Bang. Bang, makasih ya Bang ya. Kita cabut lagi ya. Bentar lagi sampai boblor. Gak bentar lagi juga sih. Siapis. Pembanya kita kasih minum. Sekarang. Gue mau cari kemekan deh. Udah. Anggar juga ya. Kita cus lagi. Oke teman-teman. Ini kue lagi ada di Indomark. Semplak. Gue udah gif banget. Laper banget nih. Gue kemek dulu. Tujuan gue. Rencana mau ke Bogor. Ke. Mana tadi? Dreaded ya. Ke TMP Dreaded. Pocot kan. Kemarin kan gak boleh tuh ada penyekatan. Gak boleh mudik. Gak boleh ke makam ya. Gak boleh nyekar. Kita nyempetin. Hari ini nih. Buat. Nyekar. Ke. Makam. Soalnya. Gak panget-panget juga ya. Ntar di makam tuh. Gue mau makan. Toto Bogor kali ya. Ini mah buat. Pemuka aja nih. Buat ganjol dikit. Ini gue udah dimasuk di Bogor Barat nih. Di daerah Cilendek kalau gak salah nih. Udah ngelewatin semplak tadi. Udah mulai sedep ya. Banyak pohon-pohon. Gede no akarnya ngegantung-gantung. Keren bener. Ini SMA 6 ya. Oh ganti jadi SMA 9 sekarang. Mana nih. Ini bini gue nongkrongnya dimarin nih dulu nih. Waktu masih mudanya dia. Anak SMA 6. Mana SMA 6nya. Sono tadi ya. Belok kiri baru sana. Sekarang jadi SMA 9. Berubah. Ngapa bisa berubah gitu ya. Dari 6 jadi 9. Kembali kali ya. Nih dia mah anak. Anak Bogor dia mah. Nomornya dimarin nih. Jalan Merdeka ini kalau gak salah ya. Anak Bogor mana suaranya. Komenda. Ini Jalan Merdeka bukan nih. Kalau ngelapak disini nih. Nyari-nyari toko tua. Tuh masih ada toko-toko tua. Gue dapet spare part sepeda waktu itu disini nih. Nah ini kita belok mana nih. Kirinya ke kanan nih. Ke kiri ya. Ke Kebon Raya dong nih ya. Oh ini Kapten Musliat. Iya nih. Noh. Jembatan. Kenapa juga tulisannya nih. Merah. Wah ini jembatan merah nih. Naik ke atas kita noh. Liatin noh. Karena warnanya merah kali ya. Jembatan merah. Kayak di Surabaya juga ada noh. Jembatan merah. Gitu kali ya. Ini kita lurus ke kiri nih. On ulus nih. Bukannya stasiun nih ya. Bukan ya. Oh iya nih kiri stasiun. Stasiun kereta nih. Ini di Bogor tuh dia. Ciri khas angkotnya warna hijau. Teman-teman. Banyak banget angkotnya. Makanya saking banyaknya disebutnya. Kota seribu angkot ya. Kalau gak salah sih dibilangnya gitu. Kota seribu angkot. Kota hujan ya. Maunya disebut kota hujan. Depan no. Kebon Raya no. Depan no. Istana ya. Istana Presiden ya. Pak Jokowi disitu kali ya. Lihat tinggalnya ya sekarang ya. No Kebon Raya. Waduh. Bisa ngeliat ini kita rusak. Kita rusak. Nah ini kita belok kiri. Nah. Lihat no. Lihat no. Rusak no. Lihatan kagak. No. Banyak banget no. Di kawah pohon. Lihatan no. Rusaknya. Lagi makan rumput. Kita ke kanan ya. Liatan no. Liatan kagak. No. selamat menikmati nah kalau bawa mobil keluar tol pelok kiri kalau lurus stasiun bus tadinya ada tulisannya disini sekarang tulisannya bogor nah ini kita belok kiri rumah mertua di Sukasari yang paling enak di bogor begini udaranya mantap kita pulang ke rumah apa langsung ke makam rumah dulu ya yaudah ini sebelah kiri roti unyil kalau lo mau beli oleh-oleh nah ini gue udah mau nyampe di rumah di pas pampres Sukasari kesatian pas pampres Sukasari ini dia yang sebelah kiri pas pampres komplek pasgat sebelah kanan komplek brimob kalau gak salah ini bini gue anak kolong juga nah itu udah mau nyampe nah itu udah mau sampe deh kita ntar sambung sampe rumah aja ya ini lapangannya nih aduh alhamdulillah nih udah sampe udah sampe nih kakak sama udah sampe bogor pake Vespa ya akhirnya ini buat bini gue pertama kali nih yang taik Vespa nih ya kan keren tumpetan nyampe juga mbak mantap deh nyampe juga pake Vespa bener yuk kita langsung aja mantep loh kespalnya gue lagi di bogor nih gue mau kasih tau nih ke temen temen nih kalau mesin cihu ini yang gak dipake biar jarak jauh juga kagak beleleran ben bensin nolar kering kering kan ini mah kotor karena tadi lewat jalan-jalan becek kering cuy tuh kotor doang kagak ada bekasan olig kagak ada bekasan bensin kering tuh gokil ya kering kering bener ini pake kain gombal ya ini pake kain gombal gue tadi oh ini kain gombal gue nih nih pengisepannya masih bagus oh ya iyalah ini tangan pertama nih gue pake aja tangan pertama orisinil chat tuh kering cuy kering tuh liat kagak basah lapnya juga cuman kotor ruang oh irit lagi siapa bilang tes paboros irit kirit bener ini ya kalo sama honda mah jauh ya cuman untuk hitungan motor 2 tak oh cihuy bener ini dah udah dah gitu aja dah nih kalo mau nyari nih tuh pelat nih nih eksklusif 2 udah AOM nih tuh tuh eksklusif 2 udah 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 ya cihuy ya cihuy barter apa sama itu tuh barter sama chopper apa udah oke temen temen udah jam 12an ya sekarang ya matahari udah mencereng ke atas kita siap siap balik dulu ya muter muter kota bogor selamat pagi ya assalamualaikum bersyarakat mati- mati kemana ini kita cari makan iya ini teman rencana nih iya ini kan kafe-kafe banyak disini terus sebelah kiri makar ruangnya ya bosen apa dong ya teman-teman sebelum balik ini gue lagi di daerah jalan Pajajaran kalau gak salah nih gue kemek dulu ya kan karena Raffin mungkin bisa jadi perjalanan gue bisa sampai malam kayaknya sih sampai rasti garasi enggak lah udah jadi ini jalannya pelan-pelan kita kemek dulu nih ini gue pesennya ayam mentega ini dimana nih kede kita kede kita kede kita mudah-mudahan sih enak ya kalau dilihat dari belinya nih bentukan tampilannya sih oke mana ini ini gue itu pesen ayam mentega ini gue pesen apa nih teh fumi aku tahu fumi-fumi itu dah pokoknya mimian lah agak tengah hati itu pokoknya cindomi kali dikasih campur-campur yang penting ini udah gembira nih biar gak masuk angin di perjalanan oke ya gue ya ini apa gak usah dipide-pideoin lah gue lapar banget tuh awalnya malu gue oke udah ya udah lo udah lupa sih enak deh oke temen-temen gue udah makan kenyang banget di bedai kita moin cikgui banget ya harga yang dikeluaran sama makanan yang dimakan sebanding worth it banget gue mau langsung cabut nih karena Bogor Tangerang lumayan jauh ya alhamdulillah akhirnya nyampe Rasti Garasi nyampe juga Rasti Garasi dari Sukasari jam setengah satu jam 12 ya setengah satu terus muter-muter Bogor Pajajaran muter-muter Kota Bogor dari Kota Bogor jam tigaan jam tigaan sampai sini jam 5 ya jam 17 alhamdulillah taruh dulu taruh dulu ya sedap bensin habis full tank full tank tuh kurang lebih 7 liter PP sekarang udah E nih udah empty gak ada tinggal sisa dikit tinggal rest terus gak ada kendala gak buka busi sama sekali perjalanan lancar Cihui bener nih eksklusif gua tahun 86 atau 85 ya gua lupa itu aja ya lumayan pegel juga ya udah lama gak riding pake Vespa apalagi ya menyenangkan sih bukan nama Vespa nya sih bukan kemana tujuannya sih tapi dengan siapa gua berjalan itu dengan kameramen nganggup dong sinematik sinematik thank you ya temen temen sampai ketemu lagi dengan video gua berikutnya kalo mau tanya-tanya lagi yang lain kayak damage cost gue tadi kayak make nya berapa habis berapa di itu aja di DM aja ke IG gue atau komen di bawah yang belum subscribe guruan dari subscribe tombol loncengnya jangan kajak lupa di jegugin aja sampai jumpa lagi dengan gua Eman Figano di video-video gua berikutnya sampai jumpa Sampai jumpa